Ya halo, sebalik lagi bersama Mimin Dan pada pembahasan video kali ini Mimin akan membahas dan mereview Anime Orega Iru 63 Episode 10 Dan pada episode kali ini Ada beberapa hal yang ingin dibahas Yang pertama, acara Prom yang sudah dimulai Yang kedua, Haruno sama Yukimom ini datang untuk acaranya Yukimom yaitu Prom Yang ketiga, akan ada pemilihan ya disini Hachiman harus memilih Antara Yui ataupun Yukino Untuk mengakhiri hubungan mereka bertiga sebagai ketergantungan gitu ya Dan yang terakhir, akan ada pepatah dari Hiratsuka Sensei ataupun Haruno Untuk ngasih wejangan atau yang ngasih nasihat juga kepada Hachiman Untuk memutuskan sesuatunya Dan itu akan berpengaruh di episode selanjutnya guys Langsung aja tanpa basa-basi lagi Check it out Acara Prom akhirnya dimulai Yukimom bakalan bertanggung jawab atas semuanya Maksudnya disini kayak ketuanya lah ya Yui menjadi resepsionis tamu Dan Hachiman menjadi asisten sound system yang membantu Iroha pas acara sudah dimulai Kali ini berbeda lagi nih pada saat openingnya Kalau biasanya musim hujan atau langitnya cerah doang Kali ini ketika Yukino menatap keluar jendela Itu bermekaran bunga sakura dan memang beda banget Seperti episode-episode sebelumnya Ya mudah-mudahan menjadi pertanda baik dan semakin dekat dengan kemenangannya Yukino guys Hachiman kali ini meminta maaf kepada Yukino Kalau dirinya harus terlibat sekali lagi dan membantu Yukino Ya Yukino sih gak ada masalah lah ya Karena kan Iroha juga meminta Hachiman Untuk membantunya pada acara prom Iroha tau Kalau sekarang Hachiman ini dan Yukino gak canggung lagi dalam mengobrol Sepertinya dia ngintip dari jendela di atas Makanya tau banget keadaannya kayak gimana kan Ya kalau menurut Hachiman Dia ini memang lancar kalau mengobrol soal pekerjaan Tapi untuk hal yang lain Emang agak susah Ini Iroha Kayak gak mau ngelepasin Hachiman gitu aja Mau menjadikannya anggota OSIS Itu sih kaget dan mind blowing banget Udah gila ini Emang Iroha ini memang niat-niatnya ada-ada aja Bahkan niatnya untuk menjadikan wakil OSIS nih si Hachiman ini Jadi untuk sementara wakil OSISnya ini mau dipecat Nah untuk ngisi kekosongannya Hachiman baru masuk Jadi rencananya memang jahat Hachiman bilang kepada Iroha Kalau Iroha ini baik Baik dari mananya Coba Bahkan Meguri Senpai sama Iroha ini memang gak akur kan Acara prom akhirnya dimulai Diisi oleh anak kelas 3 yang perpisahan dari sekolah Yukimom dan Haruno pun ikut hadir dalam acara prom ini Aduh ini Hachiman Malah nyamperin si Yui pas waktu istirahat Padahal biarin aja tuh ya halus sendirian kan Jadi aja banyak maunya Pengen ke tempat bermain lah Pengen dansa lah Aduh rasanya muak banget melihat Yui Karena udah banyak banget momennya ya Mulai dari awal episode Bahkan sampai di episode ke 10 ini Yui terus Bahkan porsinya melebihi Iroha ataupun Yukino guys Congratulation Promnya pun berhasil bahkan dipuji oleh Hiratsuka Sensei Ataupun Yukimom yang berterima kasih Sudah mengadakan acara prom ini Niharuno Memancing supaya Yukino ini ngomong ke Yukimom Kalau dirinya ini ingin terjun ke dunia kerja Yang sama dengan ayahnya Jadi kita bisa menyimpulkan Kalau ayahnya Yukino ini bekerja di dunia event organizer Atau IO ya Kurang lebihnya seperti itu Yukimom pun akhirnya mendukung Yukino Supaya matang dalam mengambil setiap keputusannya Haruno sebenarnya tidak terima dan tidak peduli juga Atas kesuksesan prom Apa maksudnya coba ya Kau harus memperlihatkan sesuatu yang berharga Ini sumpah kata-katanya udah Mimin bulat balik Sampai kedua kalinya Tetap gak ngerti juga ya Coba kalian yang ngerti silahkan tulis di kolom komentar Maksudnya itu apaan kan Yukino ingin mengakhiri semuanya Dengan menanyakan langsung kepada Hachiman Sedangkan Yui ini gak masalah sih Kalau kayak gini terus Intinya Hachiman harus memilih Apakah Yui atau Yukino Mimin sih kecewa ya Karena Hachiman pada saat itu gak berani ngomong langsung Di depan Yui ataupun Yukino Malah terdiam langsung kabur Memang disini kurang gentleman juga Yukino ngejar Hachiman Dan berterima kasih atas semua hal yang dilakukannya Ini anjir Hachiman Bego banget Tolol sumpah ya Padahal udah dikejar sama Yukino Tapi Hachiman tidak bisa membalas perasaannya Aduh Harus Mimin akui Ini dapet banget sih Suasana malam di lorong sekolahnya ya Memang ini suasananya sudah malam Tetapi kecerahan dan grafisnya ini luar biasa Indah banget kan cuy Memang harus diakui pada episode kali ini Transisi pada saat kemalamnya itu luar biasa Haruno sudah menduga Kalau Hachiman bakal lari dari situasinya saat ini Sebenarnya dari awal Haruno hanya ingin akhir yang lebih baik Makanya mulutnya tuh pedes banget Untuk ngata-ngatain Hachiman lah Ngatain Yui lah Bahkan adiknya sendiri yaitu Yukino Haruno mempunyai masa lalu yang sama dengan Hachiman Karena dulunya ini hidup dalam kebohongan Atau bertingkah baik-baik saja Padahal di dalam hatinya mah amatlah sakit Dan tidak ingin bersikap seperti itu Intinya Haruno ngasih tau kepada Hachiman Supaya tidak menjadi dirinya yang dulu Hachiman tahu akan semua hal itu Dan menyadarinya Tapi karena itulah Hachiman akan merubah sikapnya sedikit demi sedikit Di episode selanjutnya yang akan kita lihat nanti Jadi Haruno memang memiliki peran untuk mengubah pola pikir Hachiman Pada season ketiganya kali ini Hiratsuka sensei mengantar Hachiman pulang Karena sudah larut malam Menyarankan Hachiman supaya tidak terlalu mendengarkan omongannya Haruno Karena banyak orang di dunia ini Yang pendapatnya berbeda-beda Nah Haruno mungkin melihat hal itu sebagai sebuah keraguan Tetapi tidak dengan Hiratsuka sensei Jadi seperti itulah pelajaran yang bisa kita dapat pada episode ke-10 ya yang kali ini Karena memang banyak orang yang berbeda pendapat Kalau Haruno mungkin melihat dari keraguan Tetapi Hiratsuka sensei melihat dari harapan Membuktikan bahwa hubungan mereka bertiga Yaitu Yui, Yukino ataupun Hachiman bukanlah sebuah ketergantungan Tetapi kamu bisa menjelaskannya dengan satu kata saja Apabila kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata Maka lakukanlah dengan perilaku Nah itu sih dapat banget sih pelajarannya ya Thank you banget pokoknya Hiratsuka sensei anda luar biasa ya Memang Hachiman ini bahkan dijuluki juga sebagai anak murid terbaiknya Atau bisa dibilang murid terbaiknya Hiratsuka sensei sampai saat ini guys Sekian pembahasan video kali ini tentang review anime oleh Gairu Sentiga episode 10 Kalau kalian sudah masukkan ataupun saran tentang pembahasan video kali ini Atau tidak setuju dengan pendapat Mimin ya Karena Mimin sejujurnya adalah tim Yukino bukan tim Yahalus Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di share ke teman-teman kalian Dan seluruh media sosial kalian Supaya channel ini makin maju lagi Dan berkembang lagi guys Karena anime bukan kartun Goodbye guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe